selamat menikmati dan ini kepunyaan masjid jamik di daerah saya untuk spesifikasinya dari amplifier ini bermerek TOA bisa kita lihat disini dan di bawah ini terdapat beberapa tombol untuk tombol pertama P1, P2, P3, AUK1, AUK2 dan tidak tahu ini kode apa begitu juga ini selanjutnya disini-sini terdapat master volume terdapat indikator peak, sinyal dan indikator power dan untuk yang di ujung sini ini adalah tombol power on off untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto berikut PA amplifier untuk tipe ZA-2120 dan menurut informasi yang saya terima dari pasien saya bahwasannya untuk power amplifier TOA ini dalam kondisi mati total dan menurut informasinya beliau sudah membuka untuk power amplifier ini dan setelah di cek ternyata fuse-nya itu putus teman-teman selanjutnya beliau mencoba untuk mengganti fuse tersebut tapi kembali lagi untuk fuse-nya itu putus lagi dan untuk kali ini tentunya saya tidak bisa untuk mencobanya karena memang analisa saya mungkin untuk power amplifier ini ada yang short dan untuk detailnya seperti apa mari kita bongkar untuk power amplifier-nya lanjut dan inilah amplifier TOA tersebut setelah saya bongkar untuk cover atasnya bisa teman-teman lihat untuk komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti ini sebelum melakukan langkah-langkah berbaikan langkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam power amplifier untuk TOA ini bisa kita lihat disini ini adalah travel converter yang mengkonverter tegangan dari 220 ke tegangan yang diperlukan oleh mainboard-nya dan disini bisa kita lihat ini adalah fuse disisi sini pun terdapat fuse untuk disisi sini ini adalah travel matching OT dan travel ini berfungsi untuk menyesuaikan impedensi TOA-nya dengan power amplifier yang digunakan dan ini adalah mainboard utamanya untuk mainboard utamanya ini terdiri dari 4 transistor final ini teman-teman 1,2,3,4 dan itu adalah transistor finalnya untuk disisi sini ini adalah dioda fixer atau diodaki proc dan bisa kita lihat juga disini ini ada sebuah fuse 15 ampere dan disini juga ada fuse tabung selanjutnya coba kita lakukan pengukuran secara global untuk fuse-nya dan disini saya menggunakan range pengukuran baser bila terdengar bunyi beep panjang seperti ini nah ini artinya untuk fuse itu dalam kondisi bagus untuk test pen pertama disini ada fuse coba saya akan lakukan pengetesan untuk fuse yang disisi sini nah untuk fuse yang disini nampaknya terukur bagus selanjutnya kita ukur fuse tabung yang disini nah untuk fuse tabung yang disini pun terukur bagus dan coba kita ukur fuse yang 15 ampere yang disini nah ini nampaknya untuk fuse ini putus teman-teman coba saya cabut dan kita ukur terpisah nah saya sudah cabut dan kita lakukan pengukuran secara terpisah apakah memang benar untuk fuse-nya ini putus nah bisa teman-teman lihat untuk fuse ini memang putus ya teman-teman tidak bunyi nah dengan putusnya fuse ini tentunya kita tidak semerta-merta dengan mengganti fuse itu untuk power amplifier-nya itu masalah teratasi karena putusnya fuse ini pasti ada penyebabnya bisa jadi untuk transistor final ini ada yang short atau diodanya ini ada yang short atau komponen-komponen lain komponen-komponen pendukung seperti zener dioda zener yang kecil-kecil bisa juga itu yang menyebabkan untuk fuse-nya ini putus selanjutnya akan saya lakukan pengukuran secara global lebih detailnya di area mainboard ini lanjut dan inilah mainboard utamanya tersebut setelah saya keluarkan dari posisi aslinya untuk transistor finalnya ini menggunakan 4 biji dan untuk tipenya coba kita lihat dan untuk tipenya tertulis Toshiba C5198 keempatnya ini menggunakan TR yang sama ya teman-teman ini juga sama C5198 selanjutnya yang ini pun sama C5198 karena memang untuk transistor final untuk TOA ini satu tipe yaitu NPN selanjutnya kita lakukan pengecekan sebuah detail untuk komponen-komponen ini apakah ada yang terukur shot pertama kalinya kita lakukan pengukuran untuk dioda terlebih dahulu disini teman-teman disini ada dioda 2 biji ini dioda sisir dan ini pun dioda tapi untuk bentuknya aja yang seperti ini coba kita lakukan pengecekan untuk diodanya apakah shot dan coba kita balik untuk range pengukurannya saya menggunakan range pengukuran buzzer seperti sebelum-sebelumnya kalau terdengar bunyi beep panjang itu artinya ada yang shot seperti ini nah seperti itu untuk diodanya kita coba kita lakukan pengukuran nah nampaknya dioda masih bagus ya teman-teman enggak shot dan untuk dioda satunya apakah shot sama nampaknya untuk dioda yang ini pun terukur bagus tidak ada yang shot selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk TR finalnya yang C5198 tadi dan teman-teman cukup mendengarkan aja untuk buzzernya apakah bunyi panjang seperti ini untuk TR yang pertama coba kita ukur nah untuk TR ini nampaknya terukur shot ya teman-teman nah ini selanjutnya untuk TR satunya nah TR satunya ini akan terukur shot juga karena memang ini dihubungkan secara paralel artinya untuk tegangan inputnya itu di paralel selanjutnya untuk TR yang disini nah untuk TR yang disini nampaknya bagus nampaknya untuk TR yang disini bagus tidak ada shot tapi yang TR yang sebelah sini ini shot nah saya teman-teman lihat untuk hasil nilai yang ditampilkan di multitaster saya nah ini ini shot yang satunya nah ini pun shot mungkin akan saya cabut terlebih dahulu untuk TR finalnya tersebut dan kita lakukan pengukuran secara terpisah lanjut dan untuk kali ini TR final sudah saya cabut untuk kali ini saya cabut dua karena memang dua ini tadi yang terukur shot selanjutnya coba kita lakukan pengukuran dengan menggunakan buzzer apakah ada yang shot oke masih bagus oke gak shot oke gak shot oke gak shot kalau saya balik untuk probe nya oke bagus oke bagus lanjutnya untuk TR yang satunya bagus nah ini teman-teman untuk TR satunya ini memang terukur shot kalau saya balik nah untuk TR yang satu ini memang shot dan untuk TR yang satunya ini masih bagus dari hasil pengukuran ini memang untuk TR yang satu ini memang sudah shot di saat terpasang di mainboard utamanya keduanya terukur shot karena memang ini dipasang secara paralel selanjutnya akan saya ganti dengan TR yang baru lanjut oke teman-teman untuk transistor final yang tadinya shot sudah saya ganti baru disini teman-teman dan ini adalah transistor sebelumnya untuk tipenya C5198 selanjutnya kita sembling ke posisi aslinya dan kita tes lanjut oke teman-teman setelah pergantian untuk TR finalnya tersebut yang terukur shot dan kini untuk mainboard utamanya sudah saya sembling di tempatnya seperti itu selanjutnya kita hidupkan untuk power amplifier toa ini saya sudah colokan dan selanjutnya kita tekan tombol power disini dan terlihat untuk indikator sudah nyala ya teman-teman ini Alhamdulillah untuk indikator power sudah nyala kembali coba saya matikan dan kita hidupkan kembali kita hidupkan kembali dan Alhamdulillah ini untuk power amplifier toa ini sudah hidup normal terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir semoga bermanfaat seharga teman-teman bila informasi ini berdasar penting dan berguna akhirnya dari saya berita tubuh bagi dia Wassalamualaikum Wr Wb Salam Kepul 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax